Laga PSIS Semarang melawan Persib Bandung pada lanjutan pekan ke-9 Liga 1 2023-2024 di Stadion Jatidiri, Semarang pada minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023, diwarnai bentrok antar supporter. Ramai di media sosial kericuhan supporter PSIS Semarang dengan supporter Persib Bandung. Dalam video terdapat saling lempar botol dan plastik ke arah supporter. Selain itu, juga ada pelemparan semacam tepung hingga mengakibatkan supporter terdesak di tribun penonton. Kericuhan terjadi saat gawam PSIS kebobolan pada menit ke-23 melalui gol dari Mark Klopp. Sejumlah supporter tamu yang berada di tribun timur sektor utara bagian bawah terlibat keributan dengan oknum supporter PSIS yang berada di atasnya. Mereka saling lempar botol mineral hingga serbuk tepung. Dikabarkan belasan supporter tamu mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan medis. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, sekitar 200-an supporter Persib masih tertahan di Stadion Jatidiri. Mereka masih dalam penjagaan aparat keamanan guna mengantisipasi amuk supporter. Keributan juga terjadi di tribun barat sektor selatan. Sejumlah bobotoh, menjadi sasaran amuk oknum supporter PSIS. Mereka menjadi bulan-bulanan, bahkan ada yang terpelanting hingga terjatuh dari tribun. Adanya hal ini, tentu kedua tim siap-siap mendapat sanksi dari Komisi Disiplin PSSI. Tentu, kerusuhan ini juga mengundang amarah dari pihak PSSI. Hal ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga di akun Instagram pribadinya. Pihaknya meminta agar semua pihak dalam sepak bola Indonesia untuk tetap mengikuti aturan yang ada. Ia ingin semua pihak untuk terus belajar untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik. Tentu, kedua tim kemungkinan bakal terancam sanksi dari Komisi Disiplin PSSI. Minimal kedua tim mendapatkan denda karena hadirnya supporter Persib pada laga tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!